Oke Baraya Budak Angon 28 Kita akan melanjutkan lagi perjalanan Menuju Curubwana Ikutin terus Budak Angon 28 Unten Assalamualaikum Baraya Budak Angon Kita lanjutkan lagi perjalanan kita Menuju Curubwana Alhamdulillah Siang ini setelah istirahat Kita lanjutkan lagi perjalanan Kita hari ini mengikuti event Gurat Ribbon Ini kita masuk ke turunan Sekarang setelah tadi berjebak Di jalur Basah Dan tercampur akar Hari ini kita akan Mencoba Menuju Jalur Curubwana Karena hari ini kita akan Sekaligus eksplor bahwa Disini juga ada curub yang belum Terkelola dengan baik Jadi event ini Juga adalah untuk mengeksplorasi Alam Keindahan di wilayah Bandung Barat Selatan Jalur ini menuju Ke Curubwana Hari ini kita Kasih informasi pada teman-teman Bahwa disini juga ada Salah satu curub Yang bagus Yaitu Curubwana Jalur senap Dan ini jalurnya Jalur menurun Menurun Plus ini jalurnya Basah Jadi bagi Para Offroader Juga disini Dibutuhkan Skill Agar tidak ter Kucimin Ya Karena Anda Tidak fokus Pasti Anda akan Sedikit Apa namanya Sulit Tidak fokus selamat menikmati kalau gak lulus tadi di jalur ini pasti saya dibully untung lulus ya ini di depan saya para offroader senior yang menunggu saya untuk Tiku Cimin ternyata gak Tiku Cimin sehingga dia gagal untuk menertawakan oke kita lanjut kita kasih mulai guys nah ini nikmatnya di jalur itu kalau ada temannya yang Tiku Cimin atau jatuh ya disitulah kenikmatannya untuk menertawakan teman-teman sendiri sebelum ditolong ya di video dulu di viralin tuh di grup selaka pokoknya nah saya kasih tau buat teman-teman para offroader pecinta motor trial ini jalur sudah gak susah tapi tetap kita harus waspada dan hati-hati karena biasanya di jalur seperti ini ini banyak bekas potongan kayu atau bahasa kerennya itu tunggul ya karena ini bisa membahayakan kaki kita dan tidak terlihat karena ini banyak kerumbutan di pinggir-pinggirnya sehingga tunggul tersebut tidak terlihat dan itu biasanya bisa membahayakan para offroader terutama ini pelindung kaki jadi kenapa main offroader itu harus safety salah satunya adalah untuk melindungi kaki ketika memang ada bekas potongan-potongan kayu tersebut itu ya kemudian juga kenapa kita harus pakai kacamata google helm karena disini banyak bekas potongan-potongan rumput atau apa namanya ya di pinggir-pinggir jalan seperti tadi karena itu biar tidak membahayakan ke muka kita gitu ya karena nanti ada pelindung kita menggunakan google seperti ini ini banyak bekas-bekas potongan di pinggir-pinggir seperti ini ini kalau kita tidak pakai google ini bisa bahaya juga buat kita jadi google itu difungsikan ketika kita melewati jalur-jalur seperti ini nah teman-teman jadi fungsinya kacamata google helm itu adalah untuk melindungi muka dan mata kita di jalur-jalur seperti ini karena jalur-jalur seperti ini ini banyak potongan-potongan rumpun ya apa sih namanya lah ya kan gitu nih seperti ini nih ini biasanya suka juprat-juprat ke mata ke muka kita jadi kalau ada google kita terlindungi jadi pentingnya google itu seperti ini ketika kita melewati jalur-jalur yang banyak rumpun-rumpunnya kayak begini dan juga melindungi di jalur-jalur berdebu dan jalur-jalur yang banyak kerikilnya supaya muka kita tetap terlindungi nah ini baraya burakangon kita sudah mau sampai curu buana ini ada ucapan selamat datang dan di bawah sudah ramai warga yang akan menyaksikan kegiatan kita hari ini wuh rame ini jalur basah John jalur basah lewat sungai tenang tenang tanggal jangan ditubruk dan kita akan lewati tanjakan yang ada yang seberang sana sedang ngantri dan teman-teman itu di seberang sana itu disebutnya sebagai tanjakan es karena melintar seperti ini ini habis dari jalur air kita naik ke tanjakan es tersebut siap curug guana mantap ngantri guys penonton ditanjakan curug guana mantap kasih ngantri kita coba tanjakan es ini letter es ya selatih air baru kesini ini ini HD Dede Handy luar biasa dekat video dekat video tadi pas Cik Uci Mina bener membunuh dosa nantinya ini kita harus hati-hati John ini banyak penontonnya kalau kita tergulitik di Kuchimin ini bisa bisa ramai posisinya kudak angon harus ya kudak angon 28 halo teh masuk kamera teh ayah 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 ini dia jalur air John jalur air kudu hati-hati ya mah kudu hati-hati kalau tidak ini Oh no saya akan ditertawakan akhirnya lolos juga kita lewati jalur ini kita tinggal siap-siap untuk masuk di jalur tanjakan es ini depan saya juga ada salah satu motor offroader yang travel ya kita jadinya tanjakan esnya bro pedan John lahir memenuhi senyal anak ujungnya nerawe parkir dimana ya jangan kasih kendor kita lanjutkan lagi lah perjalanan masih jauh biar kita cepat finish go ayo enan tigubraga yang diadu setang jeng Ciki Pak Joho oke sahabat kita sampai sini dulu jangan lupa subscribe ya channelnya Budak Angun 28 terima kasih oke hai hai Terima kasih.